Apa yang kita lakukan? Adalah berusaha mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat Indonesia Yang adil, makmur, berdasarkan taqwa dan keritoan Allah SWT Untuk menanamkan keimanan Dan menyebarkan pemikiran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah Dipandu para ulama warosatul anbiya Kami terus berjalan dan berjuang untuk menciptakan mutu dakwah Dengan menyiapkan juru dakwah di berbagai tingkatan sosial kemasyarakat Yang akan disebar di seluruh Indonesia Terutama di daerah pedalaman Demi tercapainya semua itu Kami meningkatkan pendidikan para calon da'i Dengan menyiapkan lembaga pendidikan Dari tingkat taman kanak-kanak Sekolah dasar Tingkat menengah Hingga perguruan tinggi Pada tahun 2021 ini Dewan dakwah juga telah mendirikan 25 kampus Akademi Dakwah Indonesia ADI Di beberapa kota dan kabupaten Dan 20 tahun sudah Kampus kami Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah STID Muhammad Natsir Menjadi pusat pendidikan kader da'i tingkat S1 Yang berlokasi di Bekasi Yang telah meluluskan sekitar 700 da'i Yang telah dikirimkan ke seluruh Indonesia Dalam memberikan pendalaman akan ajaran Islam Kini Ada 885 kader da'i tingkat S1 Di kampus STID Muhammad Natsir Yang sedang dididik menjadi kader-kader da'i terbaik Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Kini Kini juga mengelola dan mengkoordinasi ratusan pondok pesantren Pusdiklat Dan Muslimah Center Yang tersebar di seluruh Indonesia Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Juga membentuk kerjasama dengan pemerintah Dalam rangka meningkatkan dakwah di bidang pembinaan sosial Pendidikan Pembangunan Dan konservasi alam Dari sumbangan para donatur Lebih dari 800 masjid yang sudah dibangun Jutaan sumbangan yang telah diberikan di seluruh Indonesia Agar mempunyai standar kehidupan yang lebih baik Dalam rangka mewujudkan kemandirian Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Memiliki unit-unit bisnis dan sosial Unit-unit bisnis tersebut Meliputi Perusahaan travel Hudaya Safari Yang bergerak di bidang pengelolaan haji dan umrah Perusahaan PT. Hadaida Yang bergerak dalam produksi aksesoris perkakas Dewan dakwah juga menyewakan gedung perkantoran Di beberapa lokasi di Jakarta Dari semua usaha dan sumbangan para donatur Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Mendapatkan kepercayaan yang terus meningkat Untuk mengelola ratusan aset-aset wakaf Yang tersebar di seluruh Indonesia Dan sejak puluhan tahun lalu Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Juga menjalin kerjasama Dengan sejumlah lembaga Islam internasional Seperti Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Berdiri sejak 26 Februari 1967 Yang diprakarsai oleh tokoh Islam Indonesia Para pahlawan nasional dan pendiri bangsa Seperti Dr. Mohamad Natsir Mr. Sharifuddin Prawira Negara Prof. H.M. Rashidi Mr. Burhanuddin Harahap Prawoto Mangkusas Mito Dan sebagainya Dengan tujuan utama Meningkatkan profesionalitas dakwah dan pendidikan Demi terbentuknya manusia-manusia beriman Bertakwa dan berakhlak mulia Menuju terwujudnya masyarakat adil makmur Dalam naungan rida Allah subhanahu wa ta'ala Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Memiliki perwakilan di 32 provinsi Dan lebih dari 200 daerah tingkat 2 di Indonesia Dengan pencapaian ini Kami terus berjuang Untuk memberikan yang terbaik Demi terwujudnya Tantanan kehidupan masyarakat Indonesia Yang adil makmur Berdasarkan pakwah dan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Kami terus berkembang Dan berjuang Dewan dakwah Islamiyah Indonesia Wujudkan tatanan hidup mulia Untuk kemajuan umat Dan bangsa Indonesia Terima kasih